Dirty Vote Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang memuat pernyataan tiga pakar hukum tata negara dalam mengungkap dugaan kecurangan pemilihan umum 2024 menjadi viral di media sosial. Tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, yaitu Zainal Arifin Muhtar dari Universitas Gajah Mada, Ferry Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Film yang diunggah di channel PSHK Channel, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, disutradari oleh Dandi Dwi Laksono. Dalam waktu 22 jam sejak diunggah pada Minggu 11 Februari 2024 siang, dokumenter ini telah ditonton 2,7 juta penonton dengan jumlah komentar lebih dari 47 ribu dan disukai 192 ribu orang. Dalam film tersebut, digambarkan indikasi adanya dugaan kecurangan terstruktur dalam pemilu 2024, terutama di pemilihan presiden untuk memenangkan satu pasangan calon. Mulai dari pengarahan suara dari perangkat desa, keterlibatan Menteri Kabinet Jokowi, bansos yang digelontorkan pada masa kampanye, hingga puncaknya keputusan MK yang meloloskan Gibran Rakebuming Raka sebagai cawapres. Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. Demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut pada Minggu 11 Februari 2024. Riuhnya film ini pun direspon oleh masing-masing kubu paslon presiden dan wakil presiden. Melansir antara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka, Habibur Rahman menilai, film dokumenter Dertifo hanya berisi fitnah yang sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaran pemilu 2024. Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah, ujar Habib pada Minggu 11 Februari 2024. Sementara itu, kubu TPN Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis mengapresiasi film tersebut dan menyebut, film Dertifo memberikan gambaran ke masyarakat soal potensi pelanggaran pada pemilu 2024. Todung mengingatkan, agar jangan sampai ada pihak yang terlalu bawa perasaan atau baperan dengan kritikan. Banyak orang yang baperan kalau dikritik, sikap ini berbahaya. Kalau tidak setuju dengan film itu, bantas saja dengan membuat film lain dengan argumen yang baik. Kritik harus dibalas dengan kritik, jangan kemudian melaporkannya ke polisi. Karena kriminalisasi hanya akan membunuh demokrasi, menghabat kreativitas dan mematikan industri kreatif, ujar Todung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.